modul penganggaran yaitu penyusunan anggaran operasional sebelum kita mulai belajar malam ini mari kita berdoa dulu berdoa di pertengahan oke selesai ada mbak Fevi baru berkabung ya mbak selamat berkabung teman-teman sudah dengar suara saya kan halo halo oke sip baiklah jadi untuk modul 2 ini kita akan membahas penyusunan anggaran operasional disini oh iya mbak Fevi sama mbak Suharti ini belum oh baiklah baiklah sambil otak atik saya lanjutkan juga jadi sudah kita akan mulai menghitung di modul kedua ini oke kita akan membahas penyusunan anggaran operasional pertama kita akan membahas peramalan jualan atau ramalan penjualan metode ramalan penjualan metode ramalan penjualan atau ramalan penjualan ramalan jualan ramalan jualan sendiri merupakan proses memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin terjadi peramalan atau forecasting merupakan kegiatan meramalkan kejadian yang mungkin terjadi di masa datang dengan cara mengkaji data yang sudah ada peramalan penjualan berarti menentukan anggaran jualan anggaran jualan ini nanti akan mempengaruhi kita dalam membuat anggaran-anggaran yang lain misalnya anggaran produk, biaya pabrik, beban usaha, kas, rugi laba, dan raca ada beberapa teknik dalam ramalan penjualan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif kalau metode kualitatif umumnya berupa pendapat tidak pakai dihitung-hitung tidak pakai di rumus-rumus hanya berdasarkan pendapat pendapatnya siapa saja yang pertama para tenaga penjualan karena kan yang berhubungan langsung dengan ramalan penjualan kan si bagian penjualan maka tenaga penjualan memberikan pendapatnya bagaimana ramalan penjualan sebaiknya dibuat atau ditentukan yang kedua pendapat dari para manajer divisi penjualan ketiga para ahli yang keempat eksekutif dan yang kelima survei dari konsumen sedangkan metode yang kedua adalah metode kuantitatif di sini dihitung benar-benar secara objektif atau bukan dari pendapat tapi berdasarkan data-data yang ada dilakukan analisis trend analisis regresi metode distribusi probabilitas dan metode analisis lini produk apakah kelebihan dan kelemahan dari metode-metode tersebut untuk yang kualitatif atau yang pendapat-pendapat yang pertama ada pendapat dari tenaga penjualan keuntungannya adalah menanamkan tanggung jawab dan merasa memiliki perusahaan kemudian ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan karena penjual kan paling dekat dengan pelanggan sehingga memungkinkan untuk membuat ramalan lebih akurat sesuai dengan keinginan pelanggan yang ketiga rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan penjualan lalu kelemahannya tapi kelemahannya tenaga penjualan mungkin terlalu optimis atau pesimis ramalannya dibuat terlalu kecil untuk melindungi diri sendiri misalnya saya tenaga penjualan saya ramalkan tahun depan 10 unit aja yang terjual kalau nanti saya meramalkan terlalu tinggi dan tidak tercapai nanti saya disalahkan misalnya semacam itu jadi biasanya ramalannya dibuat terlalu kecil untuk menelindungi diri gitu kemudian yang kedua perhatian yang tidak cukup untuk semua variable karena kemungkinan bagian penjualan ini hanya fokus pada penjualan saja dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya kemudian terbatas pada ramalan taktis jangka pendek yang kedua metode pendapat para manajer divisi penjualan keuntungannya dapat digunakan secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran dan berguna dalam situasi dengan jumlah pelanggan yang terbatas kekurangannya jika digunakan untuk ramalan jangka pendek mengabaikanlah bacaan panjang kemudian yang ketiga metode pendapat eksekutif keuntungannya dia sederhana langsung dan ekonomis tetapi memerlukan pengalaman khusus dan pengetahuan yang luas yang kedua menghasilkan ramalan yang kurang ilmiah yang keempat ada metode pendapat para ahli kelebihannya mudah dilakukan keburukannya bersifat subjektif yang kelima metode pendapat dari survei konsumen dia bersifat objektif karena kan langsung dari konsumennya tetapi tidak semua konsumen dapat dijadikan sampel oke mungkin konsumennya kita salah kita salah mendapatkan konsumen semudem itu oke nah sekarang metode kuantitatif ada beberapa metode yang pertama distribusi probabilitas kebaikannya nilai tunggal mudah dikerjakan namun bergantung pada taksiran manajemen dalam penetuan besarnya nilai probabilitas nah ini nanti kita akan ada perhitungannya kita akan tahu yang dimaksud taksiran manajemen itu yang sebelah mana kemudian yang kedua analisis trend dan regresi kelebihannya menggunakan ramalan ilmiah dan objektif namun kelemahannya menggunakan asumsi yang konstan sehingga tidak dapat digunakan untuk ramalan jangka panjang ini juga nanti ada perhitungannya kita akan latihan nah sekarang cara membuat ramalan jualan yang pertama distribusi probabilitas tahap-tahapnya pertama menaksir variasi produk yang akan dijual yang kedua membuat interval yang ketiga memilih titik tengah dari interval yang keempat membuat probabilitas yang jumlahnya harus 100% yang kelima mengalihkan setiap kemungkinan jualan titik tengah dari interval dengan probabilitasnya nah ini nanti akan menghasilkan nilai tertimbang sebelumnya kan kita membahas kalau distribusi probabilitas itu kelemahannya adalah ramalan atau manajemen menaksir probabilitasnya itu mungkin tidak ilmiah nah ini disini disini tempatnya kita mundur lagi ini bergantung pada taksiran manajemen dalam penentuan besarnya nilai probabilitas disini probabilitas